Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M, Nazarudin, selasa siang kembali diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan IKTP. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wadoyo yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka irman tidak hadir. Usah diperiksa, Nazarudin mengatakan Agus Marto Wadoyo, Menteri Keuangan pada saat itu, berperan dalam memuluskan proyek yang merugikan negara sebanyak 2 triliun rupiah itu. Untuk proyek Multies itu, persetujuan utama itu harus dari Menteri Keuangan. Jadi, tanpa ada persetujuan dari Menteri Keuangan, tidak akan ada. Dan waktu itu, sudah ada sebenarnya sebelumnya penolakan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Menteri Muliani. Namun, waktu itu sama Agus Marto, karena ada pertemuan-pertemuan yang dibuat, Agus Marto mengeluarkan surat itu atas pertemuan persetujuan. Ya, memang, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan Menteri Keuangan Agus Marto Wadoyo. Pemeriksaan ini terkait statusnya sebagai Menteri Keuangan saat anggaran pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik atau IKTP dikeluarkan. Agus, rencananya akan diperiksa sebagai saksi bagi mantan dirjan kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri yang juga tersangka kasus dugaan korupsi IKTP di KPK, Irman. Ya, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan ya waktu, apa namanya, proyek IKTP itu. Jadi, sampai saat ini belum ada konfirmasi apakah hadir atau tidak. KPK kembali memanggil mantan Ketua Komisi 2 DPR RI, Agun Gunanjar. Pemeriksaan Agun terkait kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik atau IKTP. Pemeriksaan terhadap Agun Gunanjar ini dilakukan KPK untuk kedua kalinya. Mantan Ketua Komisi 2 DPR RI ini diperiksa sebagai saksi bagi mantan dirjan kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri yang saat ini juga tersangka kasus IKTP, Irman. Sebagai mantan Ketua Komisi 2 DPR RI, Agun diduga mengetahui proses penganggaran 6 triliun rupiah bagi pengadaan IKTP tahun 2011 hingga 2012. Sebelum masuk ke uang pemeriksaan, Agun sempat mengaku akan membeberkan keterkaitan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan mantan Menteri Keuangan, Agus Mato Wadoyo. Kesegahan manipulasi pajak, perencanaan pembangunan, e-voting, saya sebagai Ketua Komisi 2 RI, saya menorong untuk ini bisa sukses. Tapi persoalan-persoalan di luar itu yang terkait dengan hal-hal yang bukan kewandangan DPR. Secara tegas kami menyatakan bahwa DPR tidak usah ikut campur soal masalah lelang, serahkan itu rusak. Nah kalau hal-hal, ya program ini kan sebetulnya program yang sudah lama, sejak dari tahun 2009, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Produser lapangan Sien dan Indonesia Anissa Pagih di KPK saat ini, selamat siang Anissa. Untuk kasus jugaan korupsi KTP, ada beberapa saksi yang sudah dipanggil dan juga didatangkan. Salah satunya adalah mantan Menteri Keuangan, Agus Mato Wadoyo. Kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan? Iya, selamat siang. Terima kasih, Daniar. Memang benar Gubernur BI yang juga mantan Menteri Keuangan, Agus Mato Wadoyo ini, kemarin dipanggil KPK pada tanggal 18 Oktober, dan dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Irman. Namun memang tidak hadir begitu, karena dari informasi yang saya dapatkan dari pihak KPK, ternyata surat pemanggilan untuk Agus Mato Wadoyo ini tidak sampai ke tangan Agus. Oleh karena itu, KPK akan menjatuhalkan ulang pemanggilan Agus Mato Wadoyo sebagai saksi untuk kasus IKTP tahun 2011-2012 ini, namun untuk jadwal pastinya belum dapat saya pastikan, karena saya belum dapatkan informasi dari pihak KPK, meskipun biasanya dijadwalkan satu minggu setelah pemanggilan pertama hari ini. Dan untuk terkait dengan pemanggilannya Agus Mato Wadoyo sebagai saksi, memang jika ini merupakan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi atau keterangan Agus yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan ketika negara menguncurkan dana 6 triliun untuk proyek IKTP. Dan memang untuk proyek yang besar seperti ini, proyek jamak tahun atau proyek multi-years, ini membutuhkan salah satunya adalah tentunya keputusan dari Menteri Keuangan saat itu dan memang jika kita lihat ke belakangnya begitu, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sebelum Agus Mato Wadoyo sudah menolak adanya IKTP ini. Jadi mungkin itu yang akan kemudian diselidiki lebih lanjut oleh KPK. Dan untuk hari ini sendiri agenda yang sudah ada dalam KPK terlihat sudah hadir Agun Gunanjar, mantan Ketua Komisi 2 DPR RI sebagai saksi untuk Irman. Dan ini juga merupakan pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan pertamanya itu tanggal 11 Oktober yang lalu dan juga sudah terlihat sejak pukul 9 tadi Sugiharto yang menunggu pemeriksaan KPK hari ini dan saya mendapatkan informasi baru saja masuk untuk penyidikan KPK. Dan memang ini juga merupakan jalan yang cukup panjang begitu karena Sugiharto sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2014 namun hingga saat ini belum P21 hingga sekarang. Dan juga memang KPK masih sudah menetapkan dua tersangka untuk kasus ini. Yang pertama adalah mantan Dirjen Dukcapil Kementeragi Irman dan juga mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi kependudukan Dirjen Dukcapil Kementeragi Sugiharto dan juga saya belum mendapatkan informasi tambahan apakah akan ada tersangka-tersangka lain karena memang jika kita lihat pada kasus ini banyak sekali nama yang terseret yang kemudian akan dijadikan tentunya saksi dan juga dilanjutkan pemeriksaan ya. Daniar? Iya Nisan, nampaknya kasus ini bagaikan membuka kotak Pandora begitu ya kemudian akan berkembang-kembang kembali dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Tapi kasus ini disebut sebagai kasus yang multi-years. Sudah terjadi bertahun-tahun, tentu saja sudah ada banyak anggaran yang bisa kita katakan negara akhirnya merugi. Berapa besarannya, Anissa? Ya, Daniar. Ketua KPK Agus Raharjo ini pernah menyampaikan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek ini itu bisa mencapai 2 triliun rupiah dan perhitungan itu berdasarkan perhitungan BPKP dari total nilai anggaran proyek sebesar 6 triliun dan tentunya disinyalir ada penggelembungan dana di sini. Dan untuk aliran dana sendiri memang masih diselidiki siapa-siapa saja yang mendapatkan dana ini untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain, Daniar. Ya, baik. Kalau begitu, jadi kita masih nantikan begitu ya Anissa bagaimana hasil dari penyelidikan dari beberapa saksi yang hari ini datang dan juga untuk penjadilan ulang dari mantan Menteri Keuangan Agus Marta Wadoyo. Terima kasih. Anissa Pagi melaporkan langsung dari Gedung KPK.